setelah main harmonika aku malah jadi makin kepikiran sama pak jeffrey maaf ini dengan nomornya novia kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih berjumpa kembali bersama mimin ya yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan dimana sepertinya hakim yang berusaha untuk membuat jeffrey cemburu karena hakim membawa hp novia yang tertinggal di kinder school dan secara kebetulan jeffrey menghubungi novia pada saat itu ya guys dan hakim pun menerimanya hakim pun merasa bangga karena hakim pun sudah menduga jika jeffrey akan mengira jika dirinya dan novia sedang bersama-sama ya guys dan bahkan jeffrey pun pastinya akan mengira jika hakim dan novia akan benar-benar rujuk tapi sepertinya hakim pun akan kembali dibuat kepanasan saat tahu jika jeffrey dan novia kembali bertemu bahkan hakim pun akan dibuat cemburu saat melihat kemesraan jeffrey dan juga novia yang dimana niat hakim ingin kembali mendapatkan novia pun sepertinya sudah tidak ada lagi kesempatan karena jeffrey tidak akan membiarkan novia kembali lepas ya guys apalagi novia pun sepertinya akan mengungkapkan perasaannya kepada jeffrey jika novia pun mempunyai perasaan yang sama terhadap jeffrey dimana novia pun sebenarnya mencintai jeffrey yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya tapi sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini dimana di episode sebelumnya novia yang pulang lebih dulu dari sekolah novia yang terlalu banyak melamun dan tidak fokus dalam mengajar ya guys terus kemudian meminta novia untuk pulang lebih awal novia yang sudah ada janji untuk memeriksakan kandungannya di MC Hospital dan pada saat itu novia masih punya banyak waktu sebelum dirinya pergi ke rumah sakit dan akhirnya novia pun memutuskan untuk pergi ke Taman Amarilis terlebih dahulu disitu novia pun terlihat menaiki sebuah perahu dan bahkan novia memainkan harmonika berharap dirinya bisa merasa lebih lega tapi ternyata setelah dirinya memainkan harmonika justru novia semakin teringat-ingat Jebri ya guys tapi di sisi lain Tami yang pada saat itu bertemu dengan Joe disitu Tami pun menyapa Joe namun Joe tidak merespon siapaan dari Tami tersebut ya guys justru Joe pergi terkesan menunjukkan sikap dinginnya kepada Tami Tami pun kali ini mulai merasa sakit pasalnya kali ini orang-orang terdekatnya mulai menjauhi dirinya ya guys mulai dari novia hakim dan kali ini Joe pun terkesan menjauhi Tami bahkan Joe berusaha untuk melupakan Tami dan mulai membuka hati untuk Naima ya guys dimana Naima yang bisa selalu memberikan hal-hal positif untuk Joe tapi di sisi lain Jebri yang tidak sabar ingin segera menghubungi Novia tapi justru Jebri dibuat kecewa saat dirinya menghubungi Novia disitu hakim yang menerima telpon dari Jebri ya guys dan Jebri pun mengira jika Novia sudah kembali dekat dengan hakim karena selama dirinya sakit Jebri tidak memberikan kabar kepada Novia dimana sepertinya handphone Novia yang tertinggal sekolah dan ditemukan oleh Paso Silo dan secara kebetulan hakim yang datang ke kinder school untuk menemui Novia disitu sepertinya Paso Silo menitipkan HP Novia kepada hakim ya guys dan sepertinya dari situlah HP Novia bisa berada di tangan hakim tapi kali ini Novia yang semakin teringat dengan Jebri tiba-tiba saja Jebri pun berada di Taman Amarilis karena sepertinya Jebri pun berniat ingin mencari ketenangan setelah dirinya mengetahui jika Jepri jika hakim dan juga Novia maksudnya sudah kembali bersama ya guys karena Jebri merasa cemburu karena setelah tahu jika selama ini Novia sudah kembali kepada hakim tapi justru kali ini Jebri pun merasa terkejut saat melihat Novia ternyata berada di Taman Amarilis begitu pula dengan Novia ya guys Novia pun sangat senang saat melihat Jebri hadir di hadapannya sebabnya saja ini bukan halu-halu Bandung ya guys ya pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati